Dua hari lalu, 28 Agustus, tahun kedua dewa, tahun 2020, ada sebuah berita yang mengejutkan di Jepang. Perdana Menteri AB menyatakan bahwa ia hendak mengundukkan diri karena masalah kesehatan. Desas-desus bahwa kesehatan Perdana Menteri AB ini akan membawa dampak besar terhadap posisinya sebagai Perdana Menteri sebenarnya sudah ada sejak beberapa hari sebelumnya, terutama pada 24 Agustus saat ia mengunjungi rumah sakit untuk kedua kalinya. Ia pertama kali mendatangi rumah sakit untuk memeriksakan diri pada 17 Agustus, dan seminggu setelahnya ia kembali lagi ke rumah sakit yang sama, Keo University Hospital, untuk mendapatkan hasil pemeriksaan dan menjalani pemeriksaan lanjutan. Kemudian 4 hari setelahnya, Perdana Menteri AB membuat pengembangan mengejutkan bahwa ia akan mengundukkan diri. Tentunya ini akan menjadi momen bersejarah bagi Jepang dan juga dunia pada umumnya, karena Jepang adalah sebuah pemain besar di panggung internasional. Oleh karena itu, saya rasa momen ini adalah kesempatan yang tepat bagi kita untuk mempelajari politik Jepang. Kita bisa mulai dari yang dasar-dasar dulu. Kali ini kita akan membahas tentang 3 posisi pemimpin negara atau pemimpin pemerintah di Jepang, yaitu Kaisar, Perdana Menteri, dan Shogun yang ada di abad pertengahan Jepang. Mari kita mulai dari sejarah Jepang. Ini adalah timeline lini masa singkat mengenai sejarah Jepang. Menurut mitologi yang ada, Jepang didirikan oleh Kaisar pertama Jepang, yaitu Kaisar Jimu pada abad ke-6 sebelum masehi. Dari abad ke-6 sebelum masehi sampai abad pertengahan, tentu saja ada banyak peristiwa yang terjadi di Jepang. Namun kali ini kita lewati dulu. Kita langsung melompat ke tahun 1192, saat sistem pemerintahan Shogun dibentuk untuk pertama kalinya di Jepang, menurut sebagian akademisi. Ada pula akademisi-akademisi lain yang memiliki pendapat berbeda mengenai kapan munculnya Shogun untuk pertama kalinya. Oke lanjut, pada 1868 terjadi peristiwa restorasi Meiji, di mana kekuasaan negara kembali ke tangan Kaisar dan sistem pemerintahan Shogun berakhir. Peristiwa ini juga menjadi awal dari modernisasi Jepang. Pada tahun 1945, Jepang menyerah terhadap sekutu dan Perang Dunia Kedua berakhir. Dua tahun setelahnya, konstitusi Jepang mulai diperlakukan. Kemudian pada tahun 1951, perjanjian San Francisco ditandatangani. Acara ini juga dihadiri oleh Indonesia. Dan pada tahun 1952, pendudukan sekutu atas Jepang berakhir. Baik, pertama mari kita bahas kepala negara Jepang, yaitu Kaisar, Teno. Konon pada Kaisar Jepang adalah keturunan langsung dari Dewi Matahadi, Dewi Amaterasu. Kaisar Jepang saat ini, Kaisar Naruhito, adalah Kaisar ke-126 Jepang. Ada sebuah hal yang menarik dari Kekaisaran Jepang, jika kita bandingkan dengan monarki-monarki lain di dunia. Misalnya, China zaman imperial dulu. Ya, dalam sejarahnya China dikuasai oleh berbagai dinasti yang berbeda. Saat keluarga yang berkuasa itu berganti, dinasti juga ikut berganti. Sementara di Jepang, tahta Kekaisaran mulai dari abad ke-6 sebelum masehi hingga saat ini adalah satu dinasti. Dengan kata lain, Kaisar pertama Jepang dan Kaisar Jepang saat ini terhubung dengan satu gadis keturunan yang tidak terpatahkan. Dinasti Jepang ini adalah dinasti tertua di dunia yang masih berlangsung hingga saat ini. Kaisar Jepang menjalankan peran sebagai simbol negara dan juga pemimpin agama Shinto. Nama era di Jepang saat ini dinamai sesuai dengan masa Kaisar yang bertahta. Ketika terjadi pergantian tahta Kekaisaran, nama era juga ikut berganti. Sistem ini dikenal sebagai sistem Nengo. Nama era saat ini adalah dewa yang dimulai sejak Kaisar Naruhito, dikenal juga sebagai Kaisar Rewa, naik tahta pada 2019 tahun lalu. Fakta unik lain, Kaisar Jepang adalah satu-satunya pemimpin negara di dunia saat ini yang menggunakan istilah Emperor dalam bahasa Inggris. Saya rasa juga dalam bahasa Indonesia, Kaisar Jepang adalah satu-satunya pemimpin negara di dunia saat ini yang menggunakan istilah Kaisar. Jika kepala negara Jepang adalah Kaisar, kepala pemerintahan Jepang adalah Perdana Menteri, Shusho. Jepang mulai menerapkan sistem parlementer setelah restorasi Meiji, dan orang pertama yang menjadi Perdana Menteri di Jepang adalah Hirobumi Ito. Perdana Menteri Jepang dinominasikan oleh Parlemen Jepang dan pemilihannya diadakan di dalam parlementer tersebut. Masa jabatan Perdana Menteri Jepang adalah empat tahun, dan dapat diperbarui tanpa batas. Lazimnya Perdana Menteri Jepang adalah kepala dari partai politik yang berkuasa. Jadi selama ia bisa menjadi pemimpin dari partai politik itu, selama itu pula lah ia bisa menjabat sebagai Perdana Menteri. Kemudian dalam sejarah Jepang ada juga istilah Bakufu, dalam bahasa Inggris biasa disebut Shogunate, sebuah pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Shogun. Dalam bahasa Indonesia bisa disebut Keshogunan, mirip seperti Raja menjadi Kerajaan dan Sultan menjadi Kesultanan. Istilah Keshogunan mungkin masih asing di telinga teman-teman, disini saya akan menggunakan istilah Pemerintahan Shogun. Oke, apa itu Shogun? Secara singkat, Shogun adalah diktator militer yang menjadi penguasa de facto Jepang pada abad ke-12 sampai abad ke-19. Secara de jure, Jepang memang dikuasai oleh Kaisar Jepang, namun pada praktiknya, ruda kekuasaan dikendalikan oleh Shogun. Mengapa bisa ada Shogun? Ceritanya panjang, banget. Kalau dijelaskan secara singkat, dalam sejarahnya di Jepang, ada beberapa keluarga yang bersaing untuk mengendalikan keluarga kekaisaran. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menguasai Jepang secara tidak langsung. Mereka berperang dan berperang. Dan pada satu waktu setelah sebuah perang, yaitu perang Danoura, Minamoto no Yoritomo yang memenangkan perang tersebut mendirikan pemerintahan Shogunnya. Secara de jure, pemimpin Jepang adalah Kaisar dan posisi Kaisar itu diwariskan turun-temurun, diwariskan menurut keturunan. Secara de facto, Shogunlah yang mengendalikan Jepang dan posisi Shogun juga diwariskan menurut keturunan. Setelah sistem pemerintahan Shogun dibuat, perang antar keluarga tidak begitu saja hilang. Tentu saja ada upaya-upaya yang dilakukan untuk menggulingkan pemerintahan Shogun keluarga Minamoto. Pemerintahan Shogun Minamoto berlangsung selama sekitar 2 abad sebelum akhirnya runtuh. Setelah itu berdirilah pemerintahan Shogun keluarga Asikaga. Periode Asikaga juga berlangsung selama sekitar 2 abad dan kemudian dilanjutkan dengan periode Tokugawa. Sesuai namanya, keluarga yang menjadi Shogun di periode ini adalah keluarga Tokugawa. Jika teman-teman mau tahu secara lebih mendalam siapa saja yang pernah menjadi Shogun di Jepang, teman-teman bisa belajar dari berbagai buku, manga, film, anime, atau bahkan video game misalnya Sengoku Basara. Ya mungkin teman-teman familiar dengan game ini. Baik, kita kembali ke berita terkini. Pertama, sekelas tentang Shinzo Abe. Perdana Menteri Abe adalah Perdana Menteri dengan masa jabatan terlama di Jepang. Sekitar 7 tahun dihitung dari tahun 2012 saat ia kembali menjadi Perdana Menteri Jepang. Abe menjadi Perdana Menteri saat berusia 52 tahun dan itu adalah usia yang termuda di Jepang pasca Perang Dunia Kedua. Dan jika dibandingkan dengan beberapa pemimpin negara lain, misalnya Presiden Xi Jinping dan Presiden Moon Jae-in, usia Perdana Menteri Abe memang kurang lebih sama. Mereka lahir di tahun yang sama. Namun untuk usia saat memulai jabatan, Perdana Menteri Abe termasuk relatif muda. Juga saat dibandingkan dengan Presiden Trump, Presiden Joko Widodo, dan sebagainya. Kalau pemimpin negara yang lebih muda daripada Perdana Menteri Abe saat menerima jabatan itu, contohnya Presiden Putin Rusia, Presiden Macron Perancis, dan Perdana Menteri Trudeau Kanada. Lalu penyakit apa yang diterita oleh Perdana Menteri Abe? Penyakit itu adalah ulcerative colitis, sebuah penyakit jangka panjang yang menyebabkan peradangan pada usus besar dan rektum. Saat ini para saintis sendiri belum mengetahui secara pasti apa yang menyebabkan penyakit ini. Dan sebenarnya ini bukan pertama kalinya Abe mengundukkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri. Ia pertama kali menjadi Perdana Menteri pada 26 September tahun 2006. Dan pada tanggal yang sama di tahun berikutnya, ia mengundukkan diri karena alasan kesehatan. Dan penyakit yang menyebabkannya mengundukkan diri saat itu juga adalah penyakit yang sama, ulcerative colitis. Jadi ini adalah kedua kalinya Perdana Menteri Abe mengundukkan diri karena alasan kesehatan. Perdana Menteri Abe mengadakan konferensi pers dua hari lalu yang disiarkan secara langsung. Saya menontonnya dari NHK dan berikut adalah catatan saya mengenai beberapa poin yang disampaikan oleh Perdana Menteri Abe di konferensi pers tersebut. Perdana Menteri Abe menyatakan bahwa masalah kesehatannya ini membuatnya tidak berada dalam kondisi terbaik untuk menjalankan mandat dari warga Jepang. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mengundukkan diri. Masalah pandemi COVID-19 dan penyelenggaraan Olimpiade adalah dua hal mendesak yang perlu segera diselesaikan. Perdana Menteri Abe berharap agar penerusnya dapat segera menangani dua masalah ini. Perdana Menteri Abe telah melakukan hal terbaik yang bisa ia lakukan untuk menyelesaikan isu penculikan warga negara Jepang oleh Korea Utara. Kasus penculikan ini terjadi pada 1970-an. Setidaknya ada 17 warga negara Jepang yang menjadi korban kasus penculikan ini. Perdana Menteri Abe meminta maaf karena belum bisa menyelesaikan kasus penculikan ini sepenuhnya. Mengenai siapa yang akan menggantikannya, Perdana Menteri Abe menyerahkan hal ini kepada partainya. Dia juga mengatakan bahwa Perdana Menteri bukanlah sebuah pekerjaan yang dapat dilakukan seorang diri. Jadi ia berharap agar penerusnya memiliki kemampuan teamwork yang baik. Baik menasan, itu dia video pemuda. Video pertama pemuda Keo yang membahas politik Jepang. Jika teman-teman mengetahui beberapa poin penting lain mengenai politik Jepang, silakan bagikan di kolom komentar. Dan jika teman-teman ada pertanyaan, silakan juga tuliskan di kolom komentar.